Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya Entah itu berkaitan dengan kehormatan atau yang lain Anda pernah gibah dia Anda pernah cacimaki dia Anda pernah permalukan dia Enggak secara langsung zaman ini Semuanya bisa dengan tulisan Semuanya bisa lewat medsos Tapi anda permalukan orang Anda hina orang Anda jatuhkan harkat martabat orang Kecatat semua pak Anda kira enggak kecatat Inna alhamdulillah Nahmeduhu Wanaistahinuhu Wanaistaghfiruhu Wanaudu billahi min shurur Anfusina wa min seyiyat A'amalina Men yehdihe lah Fala muzil lah Waman yudlil Fala haadya lah A'ashhadu An-la ilaha Inla Allah Wahhduhu La shariike lah Wahshadu An-muhammad 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 An-muhammaduhu Wawarasuluhu Kala Allah Ta'ala Fiil Kur'an Al-Kariim A'udhu Bilahi Minashaytaan Ar-Rajim Ya ayyuhal Lathina A'amal A'amal A'at-taku Allah Wal-A'arham Inna Allah Wa syar'al umuri Muhdathatuhu Fa'inna kulla Muhdathatin Bid'ah Wa kulla Bid'atin Dolalah Wa kulla Dolalatin Finnar Amma Ba'ad Hadirin Jama'at Alhamdulillah Segala puji Dan syukur Marilah kita Haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Salawat serta Salam Semoga selalu Tercurahkan Kepada Junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Beserta Para sahabat Juga pada Juga Beserta Para Sahabat Nabi Muhammad Sallam Keluarga Beliau Dan juga Segenap Kau muslimin Yang selalu Istiqamah Berpegang Teguh Dengan Islam Sampai Hari Kiamat Kelab Hadirin Jama'at Jum'at Rahimukum Allah Kematian Akan Datang Kepada Kita Kematian Adalah Sesuatu Yang Pasti Kita Rasakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman Dalam Surah Ali Imran Ayat 185 Kullu Nafsin Dha'iqatul Maut Setiap jiwa Pasti Akan merasakan Yang namanya Kematian Artinya Tidak ada Seorang pun Di muka Bumi ini Sesoleh Apapun Dia Kemudian Dia Kekal Semua jiwa Bahkan Termasuk Nabi kita Muhammad Sallam Beliau pun Meninggal Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Tidak ada Itu yang namanya Orang kemudian Memiliki ilmu Kebal Hingga Kemudian Dia Bisa Hidup Abadi Semua Kita Akan Mati Dan Ini Sebuah Kepastian Dan Matinya Kapan Di negeri Mana Kita Meninggal Hanya Allah Subhanahu Yang Tahu Akan Rahasia Tersebut Sudahlah Ia Pasti Datang Tapi Kita Tidak Tahu Kapan Dalam Surah Luqman Ayat 34 Allah Subhanahu Berfirman Sesungguhnya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Ilmu Al-Ghaib Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mengataui Perkara Yang Ghaib Di antaranya Adalah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Kapan Terjadinya Hari Kiamat Ilmu Tentang Kapan Terjadinya Hari Kiamat Dan Kapan Turunnya Hujan Dan Rahim Dan Allah Subhanahu Mengetahui Apa-apa Yang ada Dalam Rahim Seorang Ibu Jemaah Jumat Rahim Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui Ilmu Ghaib Dalam Luqman 34 Allah Subhanahu Berfirman Sesungguhnya Disya Allah Subhanahu Pengetahuan Kapan Terjadinya Hari Kiamat Kapan Turunnya Hujan Dan Apa-apa Yang Ada Dalam Rahim Seorang Ibu Dan Tidak Ada Satu Jiwa Yang Mengetahui Apa Yang Dia Dapatkan Besok Dan Tidak Ada Satu Jiwa Yang Mengetahui Di Bumi Mana Dia Akan Meninggal Sudahlah Ia Perkara Yang Pasti Datang Kepada Siapapun Di Antara Kita Tapi Dia Rahasia Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Di Kota Ini Bisa Di Kota Yang Lain Bisa Di Negeri Ini Bisa Di Negeri Yang Lain Makanya Nabi Muhammad Memerintahkan Kepada Kita Agar Kita Selalu Mengingat Kematian Ini Dan Ketika Ia Adalah Sebuah Perintah Ketika Kita Melakukannya Maka Ia Bagian Dari Ketaatan Kata Nabi Muhammad S.A.W. Dalam Hadith Yang Dikeluarkan Imam An-Nasai Kata Beliau S.A.W. Akfiru Zikrah Zimilladzad Perbanyaklah Mengingat Penghancur Semua Kelezatan Yaitu Kematian Artinya Siapapun Di antara Kita Jika Dia Selalu Mengingat Akan Kematian Ini Sebuah Ketaatan Karena Nabi Muhammad S.A.W. Memerintahkannya Karena Tidak ada Satu Perintah Yang Kemudian Kita Jalankan Kecuali Ia Adalah Bukti Itu Sebuah Ketaatan Dan Mendatangkan Pahala Dari Allah S.W. Dan Subhanallah Mengingat Kematian Ini Adalah Standar Cerdas Versi Nabi Muhammad S.A.W. Siapapun Di antara Kita Yang Ingin Memiliki Kecerdasan Atau Ingin Memiliki Kecerdasan Versi Atau Standar Nabi Muhammad S.A.W. Maka Perbanyaklah Mengingat Kematian Ditanyakan Ditanyakan Nabi Muhammad S.A.W. Ayul Mu'minin Afdal Kata Para Sahabat Wahai Rasulullah Siapa Di kalangan Orang-orang Yang Beriman Ini Yang Paling Utama Kata Nabi Muhammad S.A.W. Ahsanuhum Khuluqa Orang Yang Paling Baik Akhlak Di Antara Mereka Itulah Yang Paling Utama Kemudian Para Sahabat Bertanya Lagi Wahai Rasulullah Siapa Di kalangan Orang-orang Yang Beriman Kata Nabi Muhammad S.A.W. Akferuhum Lil Mauti Zikra Orang Yang Paling Banyak Di Antara Mereka Mengingat Kematian Wa Akferuhum Lima Ba'dahu Isti'adada Dan Orang Yang Paling Banyak Di Antara Mereka Mempersiapkan Diri Untuk Perkara Setelah Kematian Ini Standar Kecerdasan Farsi Nabi Muhammad S.A.W. Maka Jadilah Orang Yang Cerdas Ingatlah Selalu Akan Kematian Maka Ia Mendatangkan Pahala Ingatlah Selalu Kematian Dan Persiapkan Untuk Perkara Yang Terjadi Setelah Kematian Yaitu Amal Salih Yang Harus Kemudian Kita Siapkan Maka Jemaah Jum'at Rahimukum Allah Sembahlah Allah Ibadah Allah Jalankan Ketaatan Kepada Allah S.A.W. Sampai Kematian Menjemput Kita Semua Dan Itu Bisa Kapanpun Bisa Hari Ini Besok Bisa Pekan Depan Bisa Kapanpun Dan Dimanapun Maka Jadilah Orang Yang Cerdas Makanya Kata Nabi Muhammad S.A.W. Cukuplah Kematian Itu Menjadi Sebuah Nasihat Akhirnya Anda Di saat Yang Sama Selain Anda Mendapatkan Pahala Karena Ingat Kematian Anda Akan Sangat Takut Untuk Melakukan Kemaksiatan Karena Kita Tahu Bisa Jadi Ketika Bermaksiat Itulah Allah S.W.T. Cabutnya Wakitan Auzubillah Tapi Kalau Seorang Biasa Menjalankan Ketaatan Terbiasa Dia Menjalankan Ketaatan Dia Mestinya Meninggal Di atas Ketaatan Kata Kata Nabi Muhammad S.W.T. Seseorang Akan Dibangkitkan Bagaimana Ketika Dia Mati Dan Kata Para Berikan Keterangan Dan Orang Itu Akan Mati Sesuai Dengan Kebiasaannya Maka Jika Kita Menjaga Selalu Ketakuan Kita Kepada Allah S.W.T. Insya Allah Ketika Kematian Itu Datang Kita Dalam Keadaan Menjalankan Ketakuan Kepada Allah S.W.T. Amin Tidak Sedikit Kita Dapatkan Berita Kita Baca Berita Kita Nonton Berita Orang Orang Yang S.W.T. Ketika Menjalankan Ketaatan Mereka Ketika Salat Ketika Sujud Salat Tentunya Mungkin Dia Akan Jatuh Amruk Tapi Ada Orang Yang Kemudian Sujud Dan Tidak Bangun Lagi Meninggal Dia Dalam Sujud Dalam Kondisi Seseorang Paling Dekat Dengan Tuhannya Yaitu Ketika Dia Sedang Sujud Kala Itu Allah Cabut Nyawanya Tidak Mungkin Terjadi Kecuali Kepada Orang Orang Yang Selalu Menjaga Ibadahnya Orang Akan Meninggal Sesuai Dengan Kebiasaannya Biasa Dia Menjalankan Ketaatan Tidak Pernah Ketinggalan Untuknya Ketaatan Mati Dia Dalam Ketaatan Kepada Allah S.W.T. Aku Lu Qawli Hatha Wa Astaghfirullah Li Alhamdulillah 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 alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in aladzi harubal batil wa ayyadal haq wa tomas al-radail wa ahya al-fadail wa tamma makarimal akhla wa hadal nasa ila siratin mustaqim sirata aladzina an'amu allahu alayhim minan nabiyyin wa siddiquin wa shuhada'i wa saliheen wa hasuna ula'ika rafiqah jama'at jum'at rahimahumullah nabi muhammad sallam bersabda udhkuril mawta fi salatik fa inna rojula iza zekarul mawta fi salatik fa hariyun ayyuhsina salatahu wa salli salata rojulin la yadhunnu anahu yusalli salatan ghairah kata nabi muhammad sallam ingatlah kematian di salatmu karena sesungguhnya seorang laki-laki jika mengingat kematian di salatnya dia pasti akan percantik dia pasti akan perindah salatnya rukunnya dia akan perhatikan sangat rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnah dia akan jalankan sempurna kenapa? dia tahu bahawasanya mungkin bisa jadi setelah salat ini dia meninggal dia sempurnakan rukun salat dia jalankan semua kewajiban salat kemudian dia tambah untuk menambahkan pahla akan sunnah-sunnah salat kenapa? dia tahu mungkin setelah ini dia tidak salat lagi makanya kata nabi muhammad sallam kemudian menutup dan salatlah layaknya salat seorang laki-laki dia tidak mengira bahawasanya setelah ini dia tidak salat lagi artinya bisa jadi jumat ini salat jumat kita siang ini yang akan kita lakukan sesaat lagi mungkin salat kita yang terakhir dia perkara yang pasti kita tidak tahu datangnya kapan nabi muhammad perintahkan kita untuk selalu mengingatnya dan mengingatnya dalam salat kita maka jangan meninggal kecuali dalam kataatan kepada Allah SWT dan sebagai penutup ketika kita menyebutkan tadi bahawasanya orang yang cerdas itu yang mempersiapkan dirinya dengan amal salih karena itulah yang nanti akan kita dapatkan setelah kita meninggal bahkan di alam barzah pun akan kita dapatkan langsung dua perkara tinggalkan jejak kebaikan sebelum kita meninggal ya Allah SWT berfirman dalam surah Yasin ayat 12 inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu maqaddamu wa atharuhum sesungguhnya kata Allah SWT kamilah yang menghidupkan yang telah mati dan kamilah yang mencatat semua amal yang mereka telah persembahkan dan amal-amal yang mereka tinggalkan jejak amal yang mereka tinggalkan maka ketika ruh masih dikandung badan tinggalkanlah di muka bumi ini tidaklah anda meninggalkan muka bumi ini kecuali kebaikan tinggalkan jejak yang baik tinggalkan jejak kebaikan kata Nabi Muhammad SAW jika seorang manusia meninggal terputus darinya semua amalnya kecuali tiga kata Nabi Muhammad SAW sedekah yang pahalanya akan selalu bergulir ilmu yang dimanfaatkan dengannya dan anak yang salih yang mendoakan untuknya tidak mesti harus punya uang banyak dulu untuk bersedekah sedikit pun anda bisa sisihkan bahkan itu diantara seutama-utamanya sedekah ketika ditanyakan Nabi Muhammad SAW ayus sadaqati afdal sedekah yang seperti apa ya Rasulullah yang paling utama jahdul muqil orang yang berusaha untuk selalu bersedekah padahal dia punyanya dikit padahal dia masih butuh dengan uang itu tapi dia sisihkan untuk bersedekah kotak amal yang lewat kotak amal misalnya yang ada di pojok atau di masjid tanpa sholah manapun jangan anggap remeh itu ya sesedikit apapun yang pian bisa kemudian amalkan karena itu akan selalu bergulir meninggal anda dan pahalanya selalu bergulir mati anda tidak bisa lagi anda beramal pahala sedekah itu selalu bergulir bahkan orang kalau misalnya bisa nego kepada Allah SWT melalui malaikat mautnya untuk bisa hidup lagi ke dunia satu amal yang dia ingin lakukan bersedekah Al-Mu'minul 10 Allah SWT berfirman dan infakkanlah yang wajib yang sunnah nafkah keluarga yang sunnah sedekah dari apa-apa yang telah kami berikan kepadamu harta sebelum datang pada kalian kematian seraya dia berkata ya Allah jika saja andai saja kalau saja engkau undur waktu matiku sedikit lagi kalau malaikat maut datang nih misalnya bisa nego nih bisa gak sampai asar undur waktu mati saya sampai maghrib deh atau sampai isya sampai besok bisa gak sampai besok kalau bisa nego sayangnya gak bisa nego seraya dia berkata jika saja engkau ya Allah mengundur waktu matiku sedikit lagi jangan sekarang mau ngapain memangnya mau ngapain telat sekarang kita masih hidup ruh masih dikandung badan adalah insya Allah uang kita sedikit ya karena ini akan bergulir ketika kita sudah meninggal dua ilmu yang dimanfaatkan dengan yang gak perlu jadi ustaz juga gak perlu cuap-cuap di mimbar di majlis salim no anda bisa tinggalkan ilmu kelingkup paling kecil yang anda miliki keluarga anda bisa berdawah kepada ayah dan ibu anda bisa berdawah kepada pasangan anda bisa berdawah kepada anak ilmu di sini ilmu agama yang anda kemudian bisa berikan wariskan kepada orang terdekat jamah jumlah atau anak yang salah yang mendoakan untuknya anak kita itu jamah adalah jejak kita didik mereka baik-baik agar kemudian mereka menjadi anak yang salih dan salih karena hanya anak yang salih dan salih yang mendoakan orang tuanya meninggal kita sudah gak bisa lagi kita didik mereka gak bisa lagi kita ingatkan mereka kita sudah mati tapi subhanallah yang pernah kita tinggalkan untuk mereka ilmu yang pernah kita wariskan untuk mereka mereka pegang terus mereka jalankan terus karena orang tuanya karena anda mengajarkan kepada mereka firman Allah mengajarkan kepada mereka sabda Nabi Muhammad SAW meninggal kita subhanallah mereka doakan untuk kita ampunan seseorang bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika level surganya selalu dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata dia ya Allah anna lihal wahai Allah kenapa kok bisa saya mendapatkan ini level surganya kok naik terus mungkin dia merasa bahwa saya amal dia tidak sebanyak itu amalnya tidak sedahsyat itu tapi kenapa kok surganya naik terus jawab Allah subhanahu wa ta'ala bis tigfari wala dikalaka ini semuanya karena permohonan ampunan anakmu selalu untukmu anak yang salih didik mereka walaupun tentunya ketika kita menyekolahkan mereka ke sekolah sekolah agama yang baik yang bagus yang luar biasa harus mahal ada memang kemudian angka yang harus kita bayar bagaimana supaya mereka bagus wallahu a'lam bisal karena kalau sudah mereka bagus kacakanlah mereka subhanallah sebagian anak kecil itu hafal 30 juz suatu saat nanti ini suatu saat ini misalnya ada teknologi bisa memindah kecerdasan bisa memindah hafalan suatu saat saya tidak tahu kapan misal ditawar hafalan anak anda itu sekian miliar pak saya beli hafalan anak bapak saya beli alatnya sudah ada yuk tinggal transfer tidak akan kita jual karena ia sangat berharga subhanallah jamah jualan humukumullah inilah yang harus kita lakukan sebelum kita mati dan itu berkaitan dengan amal kita hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua berkaitan dengan sama anak adam sebelum kematian datang dan dia pasti datang bisa disini bisa di kota lain bisa saat ini bisa waktu yang lain jangan tinggalkan kezaliman satu pun kepada sama anak adam selesaikan pak anda punya salah sama orang selesaikan sekarang sebelum datang nanti hari tidak ada lagi manfaat dinah dan dirah anda tidak bisa bayar yang ada adalah amal anda akan ditransfer kepada orang-orang yang anda zalimi begitu anda membayarnya dan anda belum bisa membayar semuanya yang harus anda bayar masih banyak keburukan orang-orang yang dizalimi itulah yang akan ditransfer ke kita kita mungkin panjang umur kita tidak tahu memang standar umat nabi Muhammad 60-70 tahun saja tapi ada kan orang umurnya 80 ada yang 90 ada kita tidak pernah tahu umur mungkin umur kita panjang mungkin sepanjang itu kita jadi orang salih Alhamdulillah tak tahunya di akhirat kita jadi orang yang bangkrut kenapa semua amal ibadah kita semua pahala kita semua yang telah kita kumpulkan selama ini diambil oleh orang-orang yang kita zalimi makanya kata nabi Muhammad dalam barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya entah itu berkaitan dengan kehormatan atau yang lain anda pernah gibah dia anda pernah cacimaki dia anda pernah permalukan dia tidak secara langsung zaman ini semuanya bisa dengan tulisan semuanya bisa lewat medsos tapi anda permalukan orang anda hina orang anda jatuhkan harkat martabat orang kecatat semua bisa jadi karena perkataan kita itu karena tulisan kita itu karena status kita itu karena tweet kita itu rumah tangga orang hancur kehidupan orang hancur karena tulisan yang kita lakukan kezaliman yang luar biasa jamaah jamaah Allah kata Muhammad barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya berkaitan dengan kehormatan atau yang lain hutang bayar kalau sudah janji dapat uang akan bayar bayar karena mengulur waktu kita bayar hutang kepada orang kaya yang kita pinjam uangnya kezaliman tapi ustaz dia ketika saya tidak bayar pun dia tetap kaya itulah kenapa kamu tetap miskin dan dia makin kaya karena dia melakukan kebaikan yang luar biasa dia mempraktekan nunggu anda nyaman setiap dia memending itu dia punya kebaikan luar biasa makanya dia mingin kaya karena dia mendapatkan kebaikan selalu subhanallah sebelum datang nanti hari tidak ada manfaat uang anda tidak bisa bayar orang jangan jadi orang yang merugi jangan jadi orang yang bangkrut jadi inilah bagian penutupnya kepada Allah subhanahu kita kepada manusia jangan tinggalkan satu kezaliman pun terkadang kezalimannya kepada orang tua terkadang kezalimannya kepada pasangan terkadang kezalimannya kepada anak tidak jauh orang dekat kita kita zalimi subhanallah betapa menyakitkannya ketika amal kita kelak harus dibayarkan ke orang yang dulu di dunia orang terdekat kita sama seperti menyesalnya orang-orang yang berbuat syirik ketika mereka minta bantuan kepada Tuhan yang mereka sembah dulu Tuhan Tuhan yang menolak mengingkari peribadatan siapa yang suruh saya duduk di dunia adalah batu saya duduk cuma pohon itu yang bodoh saya gimana sakitnya itu persis kayak gitu karena kezaliman kita kepada orang terdekat maka selesaikan hari ini gak usah nunggu idul fitri kelamaan karena bisa jadi sebelum idul fitri kita meninggal sekarang ini yang bisa saya sampaikan semoga kita selalu mengingat kematian ini dengannya kita mendapatkan pahala dan di saat yang sama insyaallah membuat kita menjadi hamba Allah yang takut untuk bermaksiat kepada Allah insyaallah amin ya mun'ala mursalin walhamdulillahi rabbil anamin akim islam terima kasih jazakum laukairan wabarakollah fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya terima kasih